Nah, coba kita buka satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema kita sore hari ini karena kasih. Coba kita lihat Efesos 4 ayat yang kedua. Efesos 4 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Sebuah perintah di mana Tuhan katakan, tunjukkanlah kasihmu. Saudara, saling mengasihi itu akan membangun kesatuan. Sebagaimana judul perikub firman Tuhan ini kesatuan jemaat. Kalau kita boleh perkecil lingkupnya, kesatuan di dalam kehidupan akan keluarga. Kesatuan di dalam kehidupan akan pernikahan. Nah, saudara hari-hari ini kesatuan yang akan membawa setiap kita membuat kita ini bisa bertahan. Pernikahan kita, pekerjaan, bisnis-bisnis kita, hubungan kita dalam kehidupan keluarga tetap bisa bertahan sekalipun menghadapi yang namanya tekanan, hantaman. Yang hari-hari ini kita tahu. Sebuah keadaan yang tidak mudah untuk kita yang hari ini membangun kehidupan akan setiap kita. Nah, saudara, penting sekali untuk kita ini melakukan akan firman Tuhan saling mengasihi. Karena ketika kesatuan terbangun, maka hal yang luar biasa bukan hanya ada kekuatan yang begitu besar. Menopang kehidupan kita untuk kita membangun akan masa depan kita. Pencapaian-pencapaian yang hendak kita alami. Yang menjadi kerinduan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Tapi Pemasmur juga katakan, dimana ada kesatuan disitulah berkat Tuhan itu mengalir. Disitulah Tuhan mencurahkan akan berkatnya. Nah, bukan hanya saling mengasihi, kasih itu membangun kesatuan. Nah, tapi kasih itu juga membuat kesembuhan itu terjadi. Saudara, kasih dimana kasih mengalir, dimana kasih dicurahkan, kasih dinyatakan. Maka kasih itu akan menghadirkan kedamaian. Kasih itu akan menghadirkan yang namanya pemulihan, pengampunan. Kasih itu akan membebat, akan memulihkan setiap luka. Itu sebabnya ini waktunya. Dimana kalau kita memakai, kita sepakat bahwa bulan Februari ini ada bulan dengan suatu tema tentang kasih. Bukan hanya menjadi suatu tema, tapi benar-benar kasih itu melimpah. Kita alami dalam kehidupan kita. Kasih itu mengalir melalui hidup kita. Ada begitu banyak aspek kehidupan kita yang bukan hanya dikuatkan, dibangun. Tapi juga kehidupan yang disepulihkan. Kehidupan yang disembuhkan. Amen. Tuhan ingin untuk setiap kita ini saling mengasihi. Tunjukkanlah kasih-Mu dan dikatakan dalam hal saling membantu. Tunjukkan akan kasih kita satu dengan yang lainnya. Suami, istri, orang tua, anak. Anak, orang tua, kakak, adik. Dengan apa? Kita saling membantu. Saling memberikan. Membantu dalam hal apa? Apa yang mereka butuhkan. Bukan apa yang kita ingin atau mereka inginkan. Tapi apa yang kita butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Yesus memberikan sebuah teladan ketika Yesus berbicara tentang memberikan sebuah perintah yang baru. Untuk kita saling mengasihi satu dan yang lainnya. Seperti Kristus mengasihi akan setiap kita. Saling mengasihi bukan sebuah perintah yang baru. Alkitab perjanjian lama menjelaskan. Sudah menekankan tentang saling mengasihi. Tetapi Yesus meneguhkan dengan sebuah perintah baru. Yaitu saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Bagaimana secara Yesus mengasihi akan setiap kita. Yesus memberikan jawaban akan apa yang kita butuhkan. Setiap kita. Sebagai manusia dalam hidup ini kita butuh yang namanya sebuah kepastian. Tanpa sebuah kepastian tidak ada hal yang dapat kita bangun dalam hidup ini. Kehadiran Yesus bahkan kematian Yesus dikai saling dan kebangkitannya. Memberikan sebuah kepastian dalam hidup setiap kita. Bahwa hari ini kalau engkau hendak membangun akan hidupmu. Engkau merindukan pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu. Ada sebuah kepastian. Karena Tuhan campur tangan. Tuhan memiliki sebuah rancangan yang indah yang besar. Atas setiap kita. Atas pernikahanmu, keluarga, masa depanmu. Atas pelayanan setiap kita. Amen. Yesus menjawab, memberikan apa yang kita butuhkan ketika dia menyatakan kasihnya. Dia mati dikai saling untuk menebus rusa setiap kita. Tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan yang namanya pengampunan. Saudara, sudah hampir satu tahun tanpa terasa. Sejak mulai bulan Maret. Kita bersama-sama, kita melewati satu situasi yang tidak mudah dengan adanya pandemi. Ya COVID-19. Nah, saya percaya saudara, sekian lama hampir dalam kurun waktu satu tahun. Ada begitu banyak, ada tekanan yang begitu berat. Ada satu situasi demi situasi yang tidak mudah dalam perjalanan kehidupan kita. Selama hampir satu tahun ini. Saya percaya itu mengubah setiap kita. Bukan hanya kita berubah karena bertambahnya waktu. Usia di dalam hidup kita. Wah, sudah hampir satu tahun. Bertambah satu tahun, happy birthday. Bukan hanya sekedar itu. Tapi setiap kita mengalami yang namanya perubahan. Terlebih dengan satu situasi kondisi yang terjadi. Doa saya, harapan saya. Bahwa setiap kita tidak berubah untuk kita semakin lebih rapuh. Kita hancur. Tapi kita mengalami satu perubahan. Dimana kita ini justru semakin kuat. Karena firman Tuhan menjelaskan. Bahwa apapun kondisi keadaan yang hari ini sedang terjadi. Yang kita hadapi. Ada kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan. Di dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya seharusnya lah setiap kita. Setiap keluarga. Kita ini berubah menjadi saling mengasihi. Karena kita menyadari. Justru situasi kondisi yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Sangat membutuhkan yaitu kesatuan. Dimana setiap kita ketika saling mengasihi. Maka disitulah ada sebuah kekuatan yang besar. Keadaan boleh berat. Tetapi ketika kita memiliki yang namanya kekuatan yang besar. Kita akan sanggup untuk kita melewatinya. Landasan untuk kita membangun sebuah kehidupan. Saling mengasihi. Membawa setiap kita mengalami sebuah perubahan. Bukan hanya sekedar bertambahnya waktu. Menjadi semakin tua. Tapi juga semakin dewasa. Alkitab katakan. Kerendahan hati. Kelemah lembutan. Dan kesabaran. Danlah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut. Dan sabar. Saudara. Ketika saya renungkan akan firman Tuhan ini. Tuhan ingatkan tentang satu kisah. Yaitu tentang perwira Kapernaum. Coba kita lihat. Matius 8 ayat yang kelima sampai yang ke sepuluh. Matius 8 ayat yang kelima sampai sepuluh. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Datanglah seorang perwira. Mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan hambaku terbaring. Di rumah. Karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Misalnya dikatakan di Kapernaum. Ada seorang perwira. Alkitab tidak menyebutkan akan namanya. Tapi Alkitab menyatakan akan statusnya. Saudara. Perwira ini. Memiliki akan hamba-hamba. Dan di antara hamba-hamba yang dipercayakan yang dia miliki. Ada seorang hamba yang dikatakan sakit lumpuh. Dan hamba ini sangat menderita. Dikatakan ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Tuhan. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Ada seorang yang dimana Alkitab tidak menyebutkan namanya. Tetapi Alkitab menekankan tentang statusnya. Apa yang melekat di hidupnya. Seorang perwira. Ini menemukan jawaban yang cukup tinggi. Tapi hal yang menarik sekali. Perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus. Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi. Maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku. Kerjakanlah itu. Maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu. Terheranlah ia dan berkata. Kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya iman sebesar ini. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Di antara orang Israel. Jelas sekali kisah ini menjelaskan. Perwira Kapernaum ini pergi menemui Yesus. Alasannya karena kasih. Karena ada belas kasih. Perwira ini kepada hambanya yang sakit. Dan menarik sekali saudara. Ketika perwira ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya. Aku akan datang menyembuhkannya. Selalu Yesus itu berbelas kasihan. Kenali siapa yang kau ikuti. Itu pribadi. Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasih. Itu sebabnya saudara. Alkitab ini ketika saya merenungkan. Itu bukan hanya memberkati. Tapi meneguhkan. Hari ini apa yang menjadi pergumulan berat dalam hidupmu. Apa yang kau butuhkan. Apa yang merupakan tantangan. Masalah. Ketidaksanggupanmu. Bahkan kesakitan dalam hidupmu. Yesus itu peduli. Yesus itu punya kasih. Yesus bukan hanya. Dia berkata. Tunjukkan kasihmu. Tapi dia berkata. Aku akan tunjukkan kasihku. Kewadamu. Soalnya ketika kita. Hari ini belajar. Mengenal pribadi. Yang kita ikuti. Itu akan membuat kita ini kokoh. Dalam perjalanan iman kita. Untuk kita mengikut. Siapa yang kita ikuti. Banyak orang. Itu berkata. Aku ingin mengasihi. Aku mengasihi kamu. Tetapi tidak ada tindakan nyata. Yang mendatangkan. Sesuatu yang mengubahkan. Pemulihan. Kesembuhan. Mujijan. Tetapi ini luar biasa. Perwira Kapernaum. Dia mengasihi hambanya. Dan diikuti. Dengan sebuah tindakan. Yang mendatangkan. Sebuah pemulihan. Kesembuhan. Mujijan. Itu sebabnya menarik sekali. Untuk kita merenungkan. Tentang perwira Kapernaum. Saudara. Perwira Kapernaum ini. Memiliki tiga hal. Yang menjadi landasan. Untuk dia membangun kehidupan. Yang penuh dengan kasih. Yaitu. Kerendahan hati. Yang kedua. Kelemah lembutan. Dan kesabaran. Dan hal yang menarik. Sekali ketika Yesus. Bersentuhan dengan perwira Kapernaum ini. Yesus berkata. Iman sebesar. Ini tidak aku dapat. Yang aku temukan. Bahkan di antara. Orang Israel. Artinya apa saudara. Iman. Itu akan bertumbuh subur. Dalam atmosfer. Karakter yang seperti ini. Dimana. Kelemah lembutan. Kerendahan hati. Dan kesabaran. Banyak kita berkata. Aku ingin punya iman besar. Karena ketika aku punya iman besar. Aku akan menjadi orang yang kuat. Aku akan menjadi orang yang mengalami mujijat. Demi mujijat dalam hidupku. Tapi ketahui lah. Iman. Itu akan bertumbuh. Tubuh dalam atmosfer. Karakter seperti ini. Bertumbuhlah di dalam kerendahan hati. Bertumbuhlah di dalam kelemah lembutan. Bertumbuhlah di dalam kesabaran. Nah yang pertama saudara. rendah hati. Perwira Kapernaum ini. Mengajarkan kepada setiap kita yang rindu untuk bertumbuh. Di dalam iman kita. Semakin tinggi posisi atau jabatan seseorang. Justru seharusnya. Itu membawa kita. Semakin rendah hati. Kita belajar. Dari perwira Kapernaum ini. Ada statement yang berkata seperti ini. Berilah seseorang jabatan. Maka Anda akan tahu dia sebenarnya. Berilah dia jabatan. Maka Anda akan tahu kualitas yang sebenarnya. Yang ada padanya. Soalnya ketika perwira Kapernaum ini di hidupnya, di pundaknya, melekat status. Justru menyatakan. Membawa setiap kita itu mengenal. Bahwa dia adalah seorang yang rendah hati. Soalnya orang yang rendah hati, itu tidak perlu membuktikan diri. Apalagi membenarkan diri. Orang yang rendah hati, itu selalu memberi ruang bagi Tuhan untuk menjelaskan atau membela dia. Terlebih saat dia mengalami satu situasi masa. Masa yang tidak mudah dalam hidupnya. Itu fitnah, kritik dari orang lain. Soalnya kalau hari ini engkau membangun akan hidupmu. Engkau rindu apa yang engkau bangun itu mencapai sebuah level yang berbeda. Atau naik. Ada sebuah prestasi melekat dalam hidupmu. Maka soalnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya kritikan. Soalnya tidak akan pernah bisa lepas dari fitnah. Dari secara khusus di mana hari ini kita membangun kehidupan kita. Di dunia yang syarat dengan dosa. Terlebih hari ini saudara-saudara dengar begitu banyak orang berkasa khusus hari ini sulit membangun kehidupan, membangun pekerjaan, usaha. Maka setiap peluang, setiap kesempatan, itu selalu beberapa banyak orang saling mengikutkan kiri menggunakan berbagai macam cara. Soalnya hari ini harus siap ketika engkau membangun hidupmu. Untuk hidupmu mencapai akan seperti yang engkau inginkan. Maka soalnya harus siap untuk menghadapi yang namanya fitnah, kritik. Tetapi dibutuhkan untuk engkau bisa bertahan. Kerendahan hati. Soalnya lies, seringkali berpecahan, pertengkaran terjadi. Karena kita menganggap diri kita ini penting. Berapa banyak juga hubungan. Hubungan pernikahan suami istri, keluarga. Hancur karena tidak ada yang punya kerendahan hati. Kita selalu memulainya dengan I love you. Tapi ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan. Maka waktu di mana semua isat terbuka, kedua-duanya harus dipangkas. Kita merasa bahwa kita ini lebih penting. Kita merasa bahwa kita tidak siap untuk kita menerima kritikan, masukan. Karena kita merasa kita lebih penting. Karena tidak ada yang kerendahan hati. Berapa banyak dalam satu situasi kondisi masa-masa ini. Rumah tangga pernikahan yang hancur. Berapa banyak orang lebih memilih bertindak. Melakukan sesuatu demi membela reputasi atau nama baiknya. Daripada memilih untuk menahan diri. Dan menyerahkan pembelaan itu sebagai hak Tuhan. Walaupun dia tahu, walaupun kita tahu. Bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati. Untuk kita tetap bisa bertahan dan mempertahankan apa yang hari ini sedang dipercayakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan ingatkan saya tentang satu pribadi dan ketika saya renungkan. Saya sangat dikuatkan, saya sangat diberkati. Yaitu tentang seorang yang bernama Musa. Musa ini bukan seorang pemimpin ecek-ecek. Musa itu seorang pemimpin pilihan Tuhan. Tuhan taruh sebuah otoritas di pundaknya. Untuk dia menjadi seorang pemimpin yang memimpin satu juta lebih umat pilihan Tuhan. Dan bukan hanya itu, bahkan Tuhan, firman Tuhan menekankan. Bahwa Musa itu berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia. Tidak sekedar lewat penglihatan atau mimpi. Tapi Alkitab berkata, berhadap-hadapan dan berbicara terus terang tanpa teka-tegi. Tetapi dalam satu kis perjalanan kehidupannya ke pemimpinannya. Kakak-kakaknya Miriam dan Harun itu iri terhadap dia. Mereka menjatuhkan Musa dengan alasan bahwa ia menikah dengan perempuan Kus. Hal yang menarik sekali, Alkitab menjelaskan. Musa tidak disibukkan untuk bagaimana dia membela akan dirinya. Dari kritikan, dari fitnah. Tapi hal yang menarik sekali justru, Tuhan yang membela Musa. Dengan menghukum Miriam. Membuat Miriam itu terkena kusta. Dimana tubuhnya, kulitnya itu menjadi putih seperti salju. Hal yang menarik sekali, apa respon Musa? Respon Musa itu mengajarkan pada setiap kita. Justru Musa itu meminta Tuhan menyembuhkan Miriam. Kenapa bisa? Kalau Musa bisa, seharusnya kita juga belajar. Karena roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan berdanda untuk kita melakukan akan hal yang sama. Saudara, kuncinya adalah kerendah hati. Orang yang rendah hati itu punya rasa aman dalam Tuhan. Dia menyadari bahwa promosi berkat itu daripada Tuhan. Hari ini saudara, setiap kita ketika kita hari ini membangun hidup kita. Sangat penting untuk kau memiliki rasa aman. Dengan apa yang hari ini melekat di hidup, dengan apa yang Tuhan percayakan di hidup. Bahwa promosi itu daripada Tuhan. Tidak akan pernah ada satu orang pun bisa mengambil. Tanpa saya izin Tuhan. Itu yang akan membuat kita ini bisa bertumbuh menjadi seorang yang memiliki karakter dewasa. Kerendahan hati. Sehingga hidup kita itu bisa mengalirkan kasih, memancarkan kasih. Bukan sekedar kita berkata, aku ingin mengasihi. Aku mengasihnya kamu. Saudara-saudara yang kedua. Rendah hati itu terbuka dengan cara pandang orang lain. Kita ini hidup di antara begitu banyak orang, memimpin banyak orang, bersentuhan dengan banyak orang. Yang masing-masing memiliki cara pandang berbeda. Saudara-saudara, orang yang rendah hati itu terbuka dengan cara pandang orang lain. Orang yang rendah hati itu tidak alergi dengan kritik. Saudara-saudara, kritik atau fitnah sebenarnya itu adalah obat baik. Tidak ada satu orang pun kita senang dikritik. Tidak ada satu orang pun dengan senang hati mau difitnah. Tetapi sejujurnya, kritik atau fitnah itu adalah obat baik yang justru baik bagi kita. Untuk membuat setiap kita itu bisa seimbang dalam perjalanan kita. Membangun akan pencapaian kita. Saudara-saudara, apa respon Anda ketika Anda dipuji orang? Tentunya ketika kita dipuji orang, respon kita sebagian besar. Kita akan merasa sangat-sangat senang setengah hati. Wow! Bahkan berapa banyak orang kita mencari-cari pujian orang dengan berbagai macam cara. Tapi perhatikan saudara, biasanya justru sebagian besar pujian itu dilontarkan oleh seseorang belum tentu didasari. Mereka itu telah mengenal kita dengan baik atau tahu siapa kita sebenarnya. Kekuatan kita, kejelekan kita, kelemahan kita. Tapi seringkali kita tidak pernah menolak, saudara, pujian. Dengan kata lain, saudara, pujian yang seperti itu adalah fitnah yang terselubung. Dan jadi, saudara, belajar dalam hidup ini untuk kita ini seimbang. Jangan menjadi orang yang menderita apabila Anda itu menerima kritikan. Sepertinya, waduh, hidup kita habis. Kita menjadi orang yang akhirnya, kita tidak memiliki keberanian atau kekuatan untuk kita melangkah. Sepertinya kita menjadi orang yang hari itu habis paling menderita di dunia. Ketika kita dikritik atau menerima kritikan. Jadikan kritikan itu menjadi sarana untuk kita ini bisa bangkit, membangun lebih lagi. Tetapi sebaliknya juga, jangan terlalu GR atau besar kepala ketika ada orang yang memuji kita. Kita ini harus bisa seimbang dalam hidup ini. Coba selain rendah hati itu terbuka dengan cara pandang orang lain, rendah hati itu juga mengutamakan kepentingan bersama. Orang yang rendah hati, bukan seorang egois. Tapi orang yang rendah hati, dia mengutamakan kepentingan bersama. Dia tahu tidak ada satu orang pun sukses, seorang diri. Saudara, saudara, hari ini ingin pernikahanmu indah. Dua orang saja, pernikahanmu berjalan dengan manis. Maka dibutuhkan yang dikerjasama, kesatuan. Jadi sebuahnya kita berkata, kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Orang yang rendah hati itu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, orang seperti ini akan terlihat dari caranya membangun hubungan dengan orang lain. Kalau ketika kita berbicara tentang hubungan, membangun hubungan, selalu kita akan bersentuhan dengan yang namanya perbedaan. Tidak jarang dalam hubungan itu terjadi pertengkaran. Gesekan. Hal yang sama di dalam pelayanan. Ini pelayanan, ngomong tentang pelayanan seharusnya setiap kita yang melayani kita itu tingkat kehidupan keruanian kita. Kita harus mengalami yang namanya sebuah proses pertumbuhan. Orang yang bertumbuh saja, di dalam pelayanan juga ada yang namanya perbedaan. Kadang-kadang di dalamnya tidak lepas yang namanya dari gesekan. Orang ketika hal ini terjadi, seringkali memerlukan yang namanya pengorbanan dari satu pihak untuk mau mengalah. Dibutuhkan orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang mau mengalah. Dia tidak menyimpan dedam. Tidak merasa perlu untuk bersih tegang seperti anak kecil. Orang yang rendah hati, dia akan mengambil kepilihan lebih baik dia rugi daripada dia merugikan orang lain. Kita bagaimana hari ini? Kita lebih mengambil pilihan kita merugikan orang lain atau kita? Lebih baik untuk kita ini rugi. Orang yang rendah hati, bukan hanya seperti itu. Terlebih sudah berbicara tentang Tuhan. Orang yang rendah hati, itu lebih baik. Dia mengalami kerugian daripada dia merugikan atau mempermalukan nama Tuhan. Sudah dia mengalah. Aku minta maaf ya. Nah, saudara-saudara, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak berat untuk berkata. Aku minta maaf ya, beri aku kesempatan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak berat hati. Berat kata untuk berkata, terima kasih ya. Terima kasih ya. Kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati, belajar dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Dimulai dari hubungan di dalam keluarga lingkup terdekat dalam kehidupan kita. Kalau hari ini orang tuamu memberikan sesuatu, perhatian, kasih, memberikan kebutuhan. Kebutuhan. Pernahkah engkau berkata, Paham maaf, terima kasih ya buat kasihnya. Kalau hari ini engkau terima sesuatu dari pasanganmu, suamimu, istrimu. Belajar. Terima kasih ya. Karena ketika kita gagal membangun kehidupan kerendahan hati dan perkara-perkara yang sederhana seperti itu, di lingkup terdekat dalam kehidupan kita, percayalah kita akan gagal melingkup ruang yang lebih lebar. Di luar pekerjaan, persahabatan, maupun di dalam pelayanan. Saudara, hal-hal yang kita hari ini belajar tentang kerendahan hati, semuanya itu menunjukkan tentang tingkat kedewasaan. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Keputusan kita mulai dari perkara-perkara yang bukan besar, kecil. Hari ini kita berbicara tentang kasih. Ayo kita sama-sama praktek. Saya praktek, saudara praktek, kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Karena firman Tuhan yang berkata di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain, lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita bukan hanya akan bertumbuh, tapi tercipta sebuah kehidupan yang indah di tempat ini. Dan hal yang menarik sekali, Tuhan itu berkenan kepada orang seperti ini. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita, kita akan melihat hal-hal yang kita rindukan, kita inginkan. Untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita akan digenapi. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, kita yang baik. Haleluya. Yang kedua, saudara, lemah lembut. Saudara lemah lembut itu dalam bahasa Yunaninya, ya karena perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani, itu prautetos. Prautetos itu artinya adalah orang yang marah pada saat yang tepat. Orang yang lemah lembut itu bukan, ya, kata-katanya itu sampai kalau kita ngomong dengan orang ini, ya, kita itu artinya dengkan telinga kita dekat. Karena ngomong itu bisik-bisik, saudara. Bukan seperti itu, itu bukan orang lemah lembut, saudara. Itu orang yang malu dengan dirinya sendiri, saudara. Tapi juga jangan kebablasan, orang yang teriak-teriak itu over. Itu orang yang cari perhatian. Nah, enggak bisa menguasai dirinya. Nah, bukan berarti juga orang yang lemah lembut, itu ya, gerakannya itu lemah gemulai, itu orang yang lemah lembut. Enggak seperti itu. Yesus itu berkata, Aku lemah lembut belajarah daripadaku. Yesus itu bisa marah. Satu kali ketika dia marah di Yerusalem, dia marah ketika dia lihat. Baik Allah dipakai untuk berjualan. Saudara, Pro-Tetos ini, kata Pro-Tetos, digunakan untuk menggambarkan perangai seikor kuda yang sudah dijinakan. Saudara, kuda itu memiliki kekuatan yang besar. Itu sebabnya kalau saudara beli mobil, kekuatannya diukur dari berapa? Kekuatan kuda. Karena kuda, seikor kuda itu memiliki kekuatan yang besar. Tapi kalau kuda ini, kuda liar yang tidak dijinakan, dan kekuatannya, itu bisa merusak, saudara. Merusak kebun, merusak begitu besar, saudara. Nah, tetapi kalau kuda ini dijinakan, kuda yang liar ini, dan kekuatan yang besar itu dijinakan dulu, maka kuda ini bisa dipakai, saudara, untuk membantu akan pekerjaan. Nah, orang yang lemah-lembut, itu adalah orang yang bisa mengatur dan mengontrol akan amaranya. Marah kepada orang yang tepat, marah dalam situasi yang tepat, marah karena punya alasan yang tepat, dan dalam jangka waktu yang tidak lama. Orang yang lemah-lembut, itu tidak mendendam. Itu orang lemah-lembut. Jadi orang yang lemah-lembut, itu adalah orang yang bisa mengendalikan akan dirinya. Dia tidak liar. Kita harus coba lihat. Tadi saya ajak setiap kita merenung tentang kehidupan Musa. Lihat bilangan 12, ayat yang ketiga. Bilangan 12, ayat yang ketiga, Firman Tuhan berkata seperti ini. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Sebenarnya menarik sekali, ayat Firman Tuhan ini yang menjelaskan tentang Musa itu seorang yang lemah-lembut. Yang lembut hatinya, itu terletak di dalam perikub. Yang dimana perikub itu berkisah tentang pemberontakan, Miriam dan Harun. Nanti saudara baca secara utuh di rumah. Bilangan 12. Artinya saudara, inti dari kelembutan hati Musa itu disimpulkan melalui kisah pada perikub ini. Nah kisah pada perikub ini apa? Miriam dan Harun yang adalah saudara Musa. Itu berkahendak menjatuhkan akan Musa. Saudara bisa dibayangkan, ketika saya membaca, merenungkan akan Firman Tuhan ini, saya mencoba untuk membayangkan bagaimana seandainya kakak kandung kita, saudara kita yang kita kasih, itu justru hendak menjatuhkan Anda, menjatuhkan usahamu. Justru kakak kandungmu sendiri yang menipu saudara, menghancurkan bisnismu, itu enggak bisa dibayangkan. Itu pasti ngoyak luka, mendatangkan kekecewaan yang besar. Bahkan berapa banyak orang, itu bisa dendam. Berapa waktu yang lalu saya baca, di sosial media saudara. Seorang bapak tua sudah usia 85 tahun, oleh anaknya diajukan ke pengadilan, gara-gara warisan. Tuntut, anak ini menuntut berapa M, 3 M atau berapa. Nah bapak ini di pengadilan dia menangis, di usia yang tua dia berkata, mana mungkin aku punya uang, sebanyak itu. Sejak anak-anak masih kecil, aku harus bela, aku harus bekerja keras. Siang kepanasan, hujan kehujanan, mengais rupiah, mengumpulkan rupiah demi rupiah, untuk menyekolahkan akan anak-anakku. Aku ingin anak-anakku menjadi orang, yang berhasil. Ketika anak-anakku punya pendidikan, ketika mereka punya titel, justru mereka menuntut aku di pengadilan. Bapak ini mengungkapkan akan hatinya, dengan tangisan, dan kesesakan. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan akan Musa, saya ingat akan itu. Dan kalau kita komperkan dalam hidup kita, coba bayangkan, betapa kecewanya hati Musa. Tetapi hal yang luar biasa, ketika saudara ikuti kisah ini, ketika Tuhan justru yang membela Musa, Tuhan menghukum kakak Musa. Hal yang sama, coba kita bayangkan. Ketika Tuhan melihat hal semua, dan Tuhan dapati kita, memiliki sikap hati benar, Tuhan menghukum, akan kakak yang menjatuhkan kita. Sama seperti Tuhan menghukum Miriam, dengan menjatuhkan suatu sakit-penyakit. Apa respon kita? Biasanya kebanyakan orang responnya seperti ini, sukurin, kapok, mukapan. Biasanya responnya seperti itu, daripada kita membantu akan biaya pengobatannya. Tapi apa respon Musa? Musa justru meminta Tuhan menyembuhkan Miriam. Ketika dia mendapati kakaknya, mencoba menjatuhkannya. Hal yang menarik sekali kisah itu menjelaskan. Musa tidak langsung down. Dia tidak langsung, akhirnya dia menjadi putus asa, dia luka, dia kecewa, dan dia mendendam, tidak seperti itu. Dia melihat Miriam kakaknya kena kusta. Dia sama sekali, dia tidak bergembira, di atas penyakit yang diterita oleh kakaknya. Tapi kelembutan hati Musa menyebabkan, dia tersungkur di hadapan Tuhan, dan dia meminta Tuhan, untuk menyembuhkan akan Miriam. Ini orang yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa orang ini punya kemuliaan dalam hidupnya. Saudara Matius 5, ayat yang kelima berkata seperti ini. Berbagi oleh orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, mereka itu akan memiliki bumi. Saudara, Anda ingin menjadi orang yang memiliki, atau justru menjadi orang yang kehilangan. Kelemah lembutan, kedewasan, karakter, sangat menentukan. Hari ini kita menjadi orang yang dipercaya, atau kita menjadi orang yang buntuk. Karena Alkitab berkata, berbagilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, sabar. Coba kita lihat Amsal 14, etang ke-29. Firman Tuhan berkata seperti ini, orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Saudara, baik orang sabar, baik sabar, maupun marah, itu sama-sama akan menunjukkan emosi. Tetapi, sekalipun sabar, maupun marah, sama-sama menunjukkan emosi, tetapi keduanya memberikan dampak yang sangat berbeda. Orang yang sabar, itu bisa menekan emosinya, dan dapat lebih tenang, serta tidak terpancing, emosionalnya oleh keadaan, atau masalah. Dia bisa menyikapi, keadaan maupun permasalahan, yang datang, dalam kehidupannya. Sementara orang yang marah, saudara, akan sangat emosional, serta dengan mudah terpancing emosional, oleh keadaan, atau masalah. Nah, saudara, kalau ditawarkan kepada kita, kita lebih suka, menjadi orang yang sabar, atau, pemarah. Tentunya kita, banyak di antara kita, kita akan berkata, aku suka, aku lebih senang, untuk menjadi orang yang sabar. Bahkan kita lebih senang, untuk kita ini, berrelasi, dengan orang, yang sabar. Nah, hal yang menarik sekali, kalau kita memandang kehidupan, di sekeliling kita. Sayangnya, saudara, ada beberapa orang, yang memiliki anggapan yang salah. Berapa orang, memiliki anggapan seperti ini, bahwa kemarahan, itu dapat menyelesaikan, segala masalah yang ada, dengan cepat dan tepat. Itu sebabnya, ada orang, yang selalu, menyelesaikan masalah, dengan marah terlebih dahulu. Satu contoh, kalau kita berbicara tentang hari ini, setiap kita ada di dunia pekerjaan. Ada seorang atasan, yang berhadapan dengan, bawahan ketika dia melihat, mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, dan tanggung jawabnya dengan baik. Maka dia menunjukkan, akan kemarahan tujuannya, supaya, mereka ini, melakukan tanggung jawabnya, dan pekerjaannya dengan baik. Dia berkata, aku punya alasan kok, untuk aku marah. Kalau aku tidak marah-marah, mereka semua akan bekerja begitu lambat. Saudara, kalau kita melihat sepintas, itu benar. Mengapa? Karena ketika para pegawainya, itu dimarahi, para pegawainya itu menuruti, karena takut, untuk dimarahi, lebih lagi. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, biasanya, mereka itu, memang melakukan, akhirnya, pekerjaan, seperti yang diinginkan, oleh atasannya. Tetapi mereka melakukannya, dengan sakit hati. Nah, respon yang ketiga, atau, justru karena atasannya, saudara, punya kebiasaan, suka, marah, marah terus, saudara. Akibatnya, ketika atasannya, marah, tidak lagi didengar, diacuhkan. Berapa banyak? Saudara, menjadi orang yang, acuh-tacuh, ketika orang tua, marah. Sudah biasa, papa mama marah. Dengan kata lain, saudara, sikap marah, itu tidak pernah, menyelesaikan persoalan, dengan baik, dan, tuntas. Positifnya ada, tetapi, jauh, lebih besar, ada ruang yang, lobang. Karena, sikap marah, tidak pernah menyelesaikan, persoalan dengan baik, dan tuntas. Nah, saudara, mengapa orang, orang yang sabar, Alkitab katakan, besar, pengertiannya. Karena, orang yang sabar, itu lebih dapat, menyelesaikan masalah, dan pergumulan hidup, dengan lebih baik. Karena, orang yang sabar, itu namanya, orang sabar, itu akan lebih, berhati-hati, untuk dia menyampaikan, menanggapi, bahkan memberikan, penilaian, atas satu masalah, yang dia hadapi. orang yang sabar, dia tidak akan, mengedepankan, amarah. Dia akan, mencari, data-data, terlebih dahulu, baru kemudian, memberikan, tanggapan yang tepat. Bahkan, orang yang sabar, saudara, dia juga, memikirkan, bagaimana, untuk dapat, menyampaikan masalah, yang dihadapi, dengan baik, pada waktu, yang tepat. Nah, sesuatu yang baik, ketika kita, mengeksekusinya, dengan cara yang salah, hasilnya, tidak akan pernah, bisa maksimal. Itu sebabnya, Alkitab berkata, orang yang sabar, akan lebih banyak, pengertiannya, daripada orang, yang pemarah. Segala sesuatu yang baik, ketika kita, mengeksekusinya, pada waktu, yang tidak tepat, dengan cara, yang tidak tepat, dengan hasilnya. Itu dia, seperti yang kita harapkan. Satu contoh saja, ketika, anak kita, berkata, Pak, Mama, besok, harus bayar ini, SPP, harus bayar semester, uang semester, kalau tidak, aku tidak bisa, ikut ujian. Dan, Mama ini, lihat jumlahnya besar. Karena, cinta, orang tua terhadap anaknya, pasti kita akan memperhatikan. Tidak ada satu orang tua, kita ingin anaknya, anak kita, gagal untuk mengikuti ujian. Kita akan mengusahkan. Nah, cara itu sesuatu yang baik. Tetapi, ketika, kita mengeksekusinya, pada waktu yang tidak tepat, dengan cara, yang salah, hasilnya, itu juga tidak maksimal. Ketika suaminya, baru pulang, masuk, baru duduk, eh Pak, lepas sepatu pun belum. Lepas sepatu, Pak, ini loh, anak kita itu, harus bayar ini, besok. Kalau tidak bayar, tidak bisa ikut ujian. Bisa harus bayar loh Pak. Dan ternyata, saudara hari itu, suaminya, ya seharian menghadapi, begitu banyak persoalan, masalah, yang ada di kantor, membuat kapasitas hatinya, itu sudah penuh, saudara. Sehingga anak memiliki daya tampung, untuk persoalan itu masuk, dan ketika itu disampaikan, meledak, saudara marah. Jadi ribut. Itu sesuatu yang baik. Tapi, dieksekusi, pada waktu yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat, hasilnya, justru. Ribut. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Dibutuhkan, kesabaran, untuk kita melihat, dan mengambil sebuah keputusan, yang tepat, untuk mengeksekusi. Saudara coba sekarang lihat, 2 Korintus 6, ayat yang keempat, ini yang terakhir. 2 Korintus 6, ayat yang keempat, sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan, dengan penuh, kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. kalau kita berkata, kalau kita berkata, aku itu hamba Tuhan, hamba Tuhan itu bukan melayani, statusnya full time, enggak, tapi artinya kita memiliki sikap hamba, kita menjadikan pribadi Tuhan, itu menjadi Tuhan dalam hidup kita, setiap kita adalah hamba Tuhan. Dikatakan, dalam kita ini menahan, dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. hal yang menarik sekali, kata kesabaran di sini, di kata Yunaninya, itu ditulis dengan makrotumia. Nah makrotumia ini terdiri dari dua kata, makros, yang artinya panjang, dan tumos, yang artinya adalah watah. Nah makrotumia ini, ini diartikan, sebagai watah, atau sifat manusia, yang tahan hantaman. Nah saudara, seorang yang punya kesabaran makrotumia ini, dia akan tahan menghadapi kesukaran, tantangan, ancaman, yang ada di sekelilingi. Hari-hari ini saudara, untuk engkau dan setiap kita, saya dapat bertahan, menghadapi tantangan, kesulitan. Kita membutuhkannya namanya makrotumia. Setiap kita, setiap manusia itu dilahirkan dengan karakter yang berbeda. Ada beberapa orang, ketika dia dilahirkan, sejak dia bayi, sudah kelihatan ketika dia mulai bertumbuh. Dia adalah orang yang lebih sabar daripada orang lain, dalam hidup bermasyarakat. Tetapi kesabaran, yang berbentuk makrotumia, yaitu kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi, menerima keadaan, yang tidak menyenangkan, tanpa mengeluh, itu bukan bawaan kelahiran. Menjadi tua, itu pasti. Tapi menjadi dewasa, itu pilihan. Makrotumia, itu dipertumbuh dan dihasilkan, malah sebuah pilihan, demi pilihan dalam hidup ini. Untuk kita itu, belajar mengucap syukur. Menyikapi segala keadaan, kita belajar dengan kerendahan hati. Kita lidahkan Tuhan. Maka, orang yang seperti ini, Saudara, Amsal 16, etik ke-32, katakan, orang yang sabar, melebih seorang palawan. Orang yang menguasai dirinya, melebih orang yang merebut kota. Ini adalah orang yang lebih daripada pemenang. Siapa? Saya dan saudara. Saya undang-undang setiap kita bisa tanggung peduli. Mari kita datang kepada Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.